Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan episode hormat kali ini adalah episode hormat Yang spesial karena hari ini adalah Episode hormat yang terakhir di tahun 2021 So besok kita udah tahun baruan Sekalian di video kali ini gue pengen Ucapin selamat tahun baru buat kalian semua I wish you all the best guys Semoga semua impian kalian yang belum tercapai di tahun ini Bisa tercapai di tahun depan Tapi tetep ya, meskipun di penghujung tahun Asupan horror itu wajib hukumnya So di episode kali ini, episodenya agak beda guys Karena gue pengen ngebahas Youtuber-youtuber yang diserang hantu Di rumahnya sendiri So langsung aja, kunci kamar kalian Matiin lampu Pakai headset Dan kita langsung mulai aja videonya Udah beberapa kali ya gue ngebahas Youtuber dari Inggris Dari channel Really Counted Doi ini adalah sepasang suami istri Yang mengaku mengalami banyak kejadian aneh Di dalam rumahnya sendiri Dan makin kesini Kejadiannya tuh makin ekstrim Mulai dari suara-suara Penampakan bayangan hitam Sampai fenomena poltergas yang terekam jelas Di kamera home security Yang ditaruh di dalam rumahnya Karena saking seringnya Kejadian itu terjadi Doi ini sampai naruh Kamera CCTV hampir di setiap sudut ruangan di rumahnya Tapi baru-baru ini ada sebuah kejadian Yang aneh banget Yang terjadi pas Doi dan istrinya Lagi tidur malam di kamarnya Perhatikan baik-baik Terima kasih telah menonton Cukup sulit buat ngeliat penampakan di video yang tadi Tapi kalo gua terangin videonya Dan gua speed up Disitu keliatan jelas Ada siluat bayangan berwarna hitam Dengan ukuran yang cukup besar Yang pelan-pelan muncul Di samping ranjang mereka berdua Bayangan itu seolah mendekat perlahan Ke arah istri youtuber ini Sebelum rambut bagian belakangnya Ketarik ke belakang Anehnya Meskipun kejadian yang tadi tuh Keliatannya kayak menyakitkan Cewek yang tadi tuh sama sekali gak bangun guys Dan bahkan pas Doi ngeliat rekaman video ini Doi sama sekali gak ngerasa apapun Pas kejadian rambutnya di jambak itu Mereka berdua juga makin ketakutan Karena seolah Kejadian aneh yang terjadi dalam rumahnya Itu kayak makin menjadi-jadi Dan gak jarang Sosok yang ada di rumahnya itu Kayak menyerang mereka secara fisik Gua sendiri juga ngerasa Kayaknya apa yang dialamin sama mereka berdua ini Bukan video settingan Karena sesering itu mereka ngalamin Kejadian aneh di dalam rumahnya Seorang youtuber dari channel Project Paranormal Dikirimin sebuah video sama temennya Temennya ini cerita Kalau rumahnya itu punya sejarah yang cukup panjang Dan bahkan dulu juga sempat difungsikan sebagai rumah duka Hampir setiap hari Doi itu ngedengar ada suara-suara kayak orang ngobrol Suara langkah kaki Dan bahkan pintu masuk rumahnya yang sering ngebuka Dan nutup sendiri padahal Doi itu tinggal sendirian di dalam rumah itu Sampai suatu hari Doi punya inisiatif Buat coba ninggalin handphonenya Ngerekam situasi rumahnya Pas Doi lagi gak ada di rumah Dan setelah Doi pulang bekerja Doi liat lagi rekaman itu Dan Doi shock banget Pas ngeliat video yang ini Ada sebuah bayangan hitam yang lewat dan terekam jelas di video itu Dan gue yakin banget kalau yang tadi itu bukan bayangan orang Karena kalau diperhatiin baik-baik Bayangan yang tadi itu lewat persis di belakang sofa ini Pemilik rumah itu juga semakin takut buat tinggal di dalam rumahnya Karena sekarang Doi punya bukti real Kalau di rumahnya itu ada sesuatu yang bikin Doi jadi gak nyaman tinggal di situ Ken dari channel Ghost of Carmel Main Cerita kalau Doi itu sering banget ngalamin fenomena-fenomena aneh di dalam rumahnya Mulai dari suara-suara sampai penampakan bayangan hitam yang terekam jelas banget di video-video Ken Gue juga udah sempet bahas beberapa video Doi dan menurut gue creepy banget Karena video Doi ini berasa real dan sama sekali bukan settingan Dan beberapa waktu yang lalu Ken punya ide buat nyobain 72 jam challenge di dalam rumahnya sendiri Tanpa keluar sama sekali Selama challenge itu Ken tuh sama sekali gak nemuin adanya penampakan yang Doi takutin Tapi pas Doi udah selesai challenge-nya dan Doi mau ngedit videonya Doi perhatiin baik-baik satu-satu footage-nya Nah di momen ini Doi justru notice ada sesuatu yang ikut terekam di videonya Perhatikan baik-baik Now when I was doing the captions on these EVPs I noticed something really strange by the steps Well I went to brighten it up and just to check it out just out of curiosity Well I wanna go to sleep Well I've seen that the tips there are If we can see right there who's kimse We can see, right here We can see for people Maybe we can see We can see Me then aware See we can see poz sembian We can see Awalnya sulit banget buat ngeliat sosok itu Tapi pas diterangin Disitu keliatan jelas Kalau di bagian tangga ada sesuatu yang muncul Ada sebuah kepala berwarna gelap Yang bentuknya agak distorsi Yang muncul dari balik tembok Dan mengintip ke arah kamera Ken Bentuk kepalanya tuh creepy banget Dan sama sekali gak mirip orang Dan yang seperti Ken selalu bilang Ruangan yang paling angker di rumahnya itu Adalah sebuah kamar tidur yang ada di lantai dua So banyak viewers Ken yang percaya Kalau sosok yang tadi itu adalah sosok yang sama Yang udah beberapa kali terekam Di video-video Ken sebelumnya Ada sebuah video di TikTok yang mendadak viral Dimana ada seorang cowok Yang ngalamin sebuah fenomena aneh Di dalam rumahnya sendiri Gak usah gue jelasin panjang lebar Langsung aja kalian tonton dulu videonya I don't know what you're doing You can literally hear that You can literally hear that You can literally hear that No No Oh no Oh my god What the fuck Kedengeran jelas ada suara ketukan Dan cakaran di pintu kamar cowok ini Tapi pas dibuka disitu sama sekali gak ada orang Dan Doi juga bilang kalau di rumah itu Doi itu lagi sendirian dan cuman ada kucingnya doang Tapi Doi yakin banget kalau yang tadi itu bukan suara cakaran dari kucingnya Kalian bisa liat ya Kucingnya itu cuman diem aja Di depan pintu kamar cowok ini Pas pintunya dibuka So gue sendiri juga penasaran banget ya Ini bukan pertama kalinya gue ngebahas video-video semacam ini Seringkali gue ngebahas video yang diketuk-ketuk lah Atau handle-nya dimainin Tapi pas pintunya dibuka itu Di baliknya sama sekali gak ada orang Sebenernya video kayak gini itu fake atau real sih Dan kalau misalkan video kayak gini itu fake Gimana cara bikinnya? Mungkin diantara kalian semua Banyak yang belum pernah denger nama Melobert Asal kalian tau channel Melobert ini Adalah channel yang menjadi pionir Yang mengalput video-video Poltergeist pertama di Youtube tahun 2009 Doi adalah seorang cowok yang tinggal sendiri di dalam rumahnya Yang sering banget ngalamin fenomena poltergeist Dan gak jarang Fenomena poltergeist yang terjadi di dalam rumahnya itu Ekstrim banget Bahkan barang-barang di rumahnya pun Itu bisa porak-poranda dalam waktu yang sangat singkat So coba deh Sekarang gue pengen kalian perhatiin beberapa video Doi ini Baik-baik The first thing I'm gonna do To ensure the best quality hangover And to kill any nasty little bugs That are in the Uuu You can all stop asking We can upload a video now Hey guys Happy Halloween We're gonna try this again Didn't work out too well last time I'm gonna be like this If you didn't see what happened last time I'll annotate if I Up there somewhere One, two, three I didn't swear Um I don't know I'm gonna I'm tempted to run out the gallop I really can't do anything with that anyway The noise is going on Um 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 Uh Uh All right That's pretty much gone The power of Christ compels ye There's a pecah sendiri, bahkan sebelum tangannya menyentuh gelas itu so ini aneh banget ya dan pecahnya itu bukan yang kayak pecah biasa menurut gue, karena suaranya keras banget dan efek pecahnya itu kayak meledak ya guys, bahkan setelah kejadian itu masih ada beberapa barang lain yang juga kelempar sendiri sampai-sampai doi pake papan ujaburt itu buat ngelindungin kepalanya, so sampai sekarang video-video yang di upload oleh Melobert ini masih menjadi misteri apakah yang tadi itu cuma video settingan aja atau sebuah fenomena poltergeist yang real tapi kalau misalkan video yang tadi itu cuma video settingan aja, gimana caranya doi bikin video kayak gitu dan video-video Melobert ini udah dibuat lebih dari 10 tahun yang lalu, dimana video-video horror settingan masih belum se-hit kayak sekarang, so gimana menurut kalian real or fake oke guys that's it untuk video kali ini, thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya bye-bye, happy new year sub indo by broth3rmax